Banyak kejanggalan ya terkait dengan pernyataan dari KB Dhumas tersebut gitu loh karena kalau dianggap sebuah kejanggalan saat kan dalam pernyataan di awal kan Personil tersebut itu sedang melakukan merapikan senjatanya atau membersihkan senjatanya seperti itu kan Jadi aneh juga karena seorang Brigadir Polisi ini minimal sudah 8 tahun gitu loh Brigadir adalah anggota BRIMOC yang sudah terbiasa memegang senjata Jadi sudah menjadi SOP mereka untuk melakukan membersihkan atau mengamankan senjatanya tiap hari gitu Dan prosedurnya sebelum melakukan membersihkan senjata itu biasanya juga mengecek lebih dulu apakah di dalam senjata api itu ada pelurunya atau tidak gitu Oke oke Mengeluarkan magazine ya karena memang ada beberapa senjata yang kadang-kadang nyantol satu peluru nyantol satu di dalam gitu Makanya biasanya ditembakkan dulu ke atas beberapa kali dan kemudian baru dibersihkan seperti itu Makanya jadi pernyataan tersebut jadi aneh juga bagaimana seorang yang sudah 8 tahun tanpa ada cerita yang beban psikologis atau ada sakit atau yang lain-lain Tersebut tiba-tiba sangat ceroboh sekali dan yang menjadi aneh lagi Apa tembakan itu menyasar mengenai dada kiri Dada kiri gitu loh Makanya jadi aneh juga ini pelurunya ini dari arah mana gitu Dia seharusnya ketika seseorang membersihkan senjata Larasnya tentunya keluar Tidak ke dalam gitu Kalau kemudian nge-reposep berarti mantulnya seperti apa gitu loh Makanya memang Pernyataan dari Kabupaten Umas itu sepertinya sangat terburu-buru gitu Mirip sekali dengan kasus yang satu tahun dua bulan yang lalu gitu Banyak kejangkalan-kejangkalan lah disitu Ya ya Ini bunuh diri Dan bunuh diri Sengaja ya Pernyataan Kabupaten Umas yang katakan tidak 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 ada unsur sengajaan atau bunuh diri seperti itu Makanya masih simpang siur makanya kepolisian bener-bener harus membuka seterang beneran mungkin dan Harus berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan scientific crime investigation gitu loh Kalau tidak ya nanti muncul asumsi-asumsi mana-mana Ya ya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medkom.id Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!